Komisar Pasca deklarasi pencalonan Ketua Umum PSSI, Komisaris Jenderal Polisi M. Iryawan terus melakukan pendekatan kepada asosiasi provinsi dan klub-klub sepak bola di Indonesia. Menurut Iryawan, pencalonannya sebagai Ketua Umum PSSI merupakan bentuk kepedulian dan rasa cinta kepada persepak bolaan nasional. Berbagai target ingin dicapai oleh Iryawan mulai dari kejuaraan menjuarai di level ASEAN, Asia hingga Piala Dunia, serta menerapkan berbagai strategi juga program inovasi dalam manajemen tata kelola persepak bolaan Indonesia. Iryawan menyatakan dirinya pun bertekad ingin PSSI menghimpun data pemain di seluruh Indonesia, sampai dengan dapat mendeteksi talenta muda yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, Iryawan pun berkomitmen untuk membawa persepak bolaan tanah air menjadi lebih baik khususnya dalam mengantisipasi mafia bola. Dari hati tanah bari yang menarum, kami ingin sepak bola Indonesia bisa lebih maju, bisa mendunia. Mendunia itu artinya tentu ada hasil pentahapannya, baik kita akan memaju di tingkat ASEAN dulu, menurutnya kita bisa juara, dalam tahun dua tahun ini kita punya target, kemudian nanti ke tingkat ASEAN, ASEAN mungkin mulai dari Buceng sampai di Bucli, sudah bisa juara, sampai akhirnya nanti road mapnya ke depan, mungkin bukan jaman saya, bisa ikut di Biala Dunia, meskipun mungkin tidak juara, tapi adalah Biala Indonesia berkibar di stadion luar yang menjadi acara Biala Dunia sebut, termasuk Olimpia Denali. Tentunya yang berikut adalah, kami ingin mengabdikan jasa hidup saya untuk negara Indonesia yang amat saya cintai, di bidang sepak bola. Tentunya kami dihubung dengan perangkat yang ada untuk bisa memanjang sepak bola yang tidak cintai. Lebih lanjut, Sekretaris Umum Lemhanas yang akrab di Sapa Iwan Bule ini menyatakan, kesiapannya untuk maju menjadi calon ketua umum PSSI pada Kongres PSSI di bulan Januari 2020 mendatang. Ia berkomitmen membawa persepak bola Indonesia menjadi lebih baik dan dapat masuk Biala Dunia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!